Halo guys, jumpa lagi bersama saya Handi di channel youtube kesayangan kawan-kawan Glory Motor PTK Apa kabar? Salam Glory dan salam sehat Guys, sudah lama saya gak bikinin video lagi Nah sekarang kita mulai lagi ya, karena kesibukan juga guys Mohon maaf sebelumnya ya Tapi kita kadang-kadang ada posting short sih untuk kawan-kawan ya Kalau kawan-kawan pengen update terus sama Glory Motor Jangan lupa follow kita di Instagram kita di glorymotor.ptk Kita tiap hari update di Instagram Oke, tanpa berlama-lama di video kali ini kita akan unboxing Dan penjelasan singkat mengenai shock VND yang baru launching beberapa waktu yang lalu ya Yaitu VND AK555 ya Nah, dusnya seperti ini guys Ini ukuran Vario ya, ukuran 330 Warnanya ada 5 guys yang di stock kita ya Kita akan tampilkan satu persatu untuk kawan-kawan ya VND Suspension Premium Gold Series Mari kita unboxing guys Oke, disclaimer dulu ya guys Sebenarnya dalam shock ini sudah ada fungkis-fungkisnya Cuman udah kita buka untuk memudahkan kita membuat video ya Ini kawan-kawan dapat sticker dari VND Ini cakep ya Black Kemudian ini kelengkapannya Ada kunci, bosing, sama penyetel Dan ini dia shocknya guys VND AK55 Wah, ini popotnya lumayan berat ya guys Mungkin sekitar 2 kg ada kali guys Oke, ukuran 330 Satu hal yang kita notice pada saat kita melihat shock ini adalah Kepala shocknya ini patent Nggak bisa diganggu buget Ukurannya segini ya Dan ini ya ruangnya boleh dibilang Cukup pakai Meskipun agak sedikit minim ya Seandainya kepalanya bisa lebih tinggi lagi Itu lebih patuh lagi ya guys Tapi kemarin kita percobaan pemasangan ke vario Itu disininya mentok ya guys Jadi harus sedikit dipaksa sedikit Atau enggak Kalau kawan-kawan mau rapi ya Dicoak sedikit ya Tapi masih termasuk aman ya guys Kalaupun nggak mau coak Tetap masih bisa mengunci secara presisi Oke Ini warnanya titanium red ya Titanium mewakili pairnya Rednya mewakili tabung dan aksesoris-aksesoris lainnya Ini warna headnya ini silver sama legnya ya Ini silver Silver tough gitu Cuman untuk bahannya Kawan-kawan bisa lihat sendiri detailnya ya Berbeda dengan AK-111 Nah Nanti kita coba tampilkan ya Di AK-111 juga Bedanya apa Oke cuman menarik disini Adalah shock ini Harganya di bawah 1 juta Cukup miring harganya Dan dia menyediakan fitur Yang melimpah ya Kita dapat yang namanya ini Compression ya C ini mewakili compression Cuman penyetelannya harus pakai Kunci L Ya Yang udah disediakan tadi ya Compression klik ya Kalo nggak salah Dia compressionnya Ada 25an ya Untuk compressinya Nanti kalo saya salah Tolong diralat ya Nah untuk Reboundnya dia ada 40an klik ya guys Ini kawan-kawan bisa dengar ya Suara klik Ini klik reboundnya Tuh banyak ya kliknya ya Udah pasti lebih dari 25 klik Oke jadi fitur yang ditawarkan Di shock yang Termasuk Murah ya Di bawah 1 juta Bisa dapat double klik Seperti ini ya Ini saingan berat Sama KTC Sama RCB ya Vende ini lagi booming-boomingnya Bukan hanya di shock Tapi di velak juga ya guys Oke Tanpa berlama-lama Mungkin kawan-kawan penasaran Dengan warna-warna lainnya ya Kalo preload Dalam setiap shock Pasti ada ya guys Ini untuk penyetelan Semakin kebawah Pairnya semakin pendek Itu semakin keras guys Tapi Untuk pemasangan Kita kasih Tips ya Untuk pemasangan Ini Preloadnya Jangan terlalu lembut juga ya guys Karena dia membutuhkan Tenaga yang Cukup lumayan Untuk menopang Bobot dari Sepeda motor itu sendiri Sebelum ditunggangi ya Oke Apalagi kalo nambah Apa penumpang lagi ya Otomatis dia butuh Kekuatan ekstra lagi Selain di preload Kawan-kawan bisa Diatur di compressionnya Oke Sekarang kita Tes ke warna lain ya Kita cek ke warna lain Kita langsung Unboxing aja Ini warnanya Warna titanium gold Kalian bisa lihat ya Headnya sama ya Silver ya guys Ini ada brand Vendingnya juga Oke cakep ya Nanti kita Abis ini kita Coba Sandingkan sebentar Dengan AK111 ya guys Untuk kualitas Build upnya ya Nah Ini dia guys Ini AK111 Dari segi bahan Sekilas Warnanya sama ya guys Tapi Kalian bisa lihat ya Kalau build up quality Kita masih Milih Atau masih Mengungguli AK111 Meskipun Di bagian Klik Kompresinya ini Hanya variasi ya Sedangkan di AK55 ini Berfungsi guys Nah Kalah fitur Tapi build up quality Lebih bagus Dan juga Headnya Bisa diatur guys Sehingga Memungkinkan Sock VND AK111 Ukuran 330 ini Dipasang ke Vario 160 Dengan tinggi 346 mili Itu sangat Memungkinkan Kalau ini Sudah patent Jadi Bedanya Dengan AK111 AK111 ini Jatuhnya lebih mahal Harganya lebih mahal Tapi Dia memberikan Build up quality Yang lebih bagus Dan juga Headnya bisa diatur Oke Ops Sorry Kena kamera Nah sekarang Kita beralih Ke warna lain Guys Ini Ada black Ascol guys Nah ini Warna yang lagi Ramai-ramainya Cuman Ada juga Yang gak suka Ada juga Yang suka Ya Peminatnya Beda-beda Oke Kang-kang bisa lihat ya Tabung Kliknya Samuanya Hitam Dan ini Ada Ascol Cakep ya guys Oke Kita berlanjut lagi Ke warna lain ya guys Oke Ini Gia guys Warna Black ring red Guys Tabungnya Hitam Ini ringnya Sama Bagian Penak-peniknya Ini warna Merah Nah Ini Asnya As Chrome Biasa ya guys Sama Semua Double clicknya Fungsi Oke Kita akan Lanjut ke Warna Yang terakhir Warna Grey Atau Titanium Nah ini Warna Yang cukup Favorit Juga Karena Kombinasinya Keren ya Tabungnya Hitam Pernya Titanium Dan Yang Kami suka Ini Warna Dari Headsocknya Ya tampak Lebih elegan Warnanya Warna Dark grey Gitu Yang Gak Seperti Yang Warna Lain Ya Dan Bahannya Juga Gak Doff Ini Lebih Ke Apa Ya Dia Bukan Doff Dan Juga Aksesorisnya Ini Warna 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 Orang Seperti Ini Keren Banget Oke Nah Itu Saja Ya Guys Dalam Video Kali Ini Yang Dapat Kita Sampaikan Ke Kawan Kawan Ada 5 Pilihan Warna Tadi Kawan Kalian Bisa Pesan Juga Kawan Kalau Mau Pesan Bisa Langsung Ke WA Kita Yang Ada 0853 48 34 7 6 6 9 Oke Salam Glory Dan Salam Sehat 19 Pesan Tidak 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 Sampai Tidak 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 Terima kasih.